Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya semoga kalian semua baik-baik saja selamat berjumpa kembali di media pembelajaran bahasa Indonesia kelas 7 jenjang SMP MTE semester 1 sebelum dimulai pembelajaran mari kita berdoa semoga materi yang disampaikan dapat dipahami dan bermanfaat berdoa dimulai selesai media pembelajaran bahasa Indonesia jenjang SMP MTS kelas 7 semester 1 menentukan ciri isi dan tujuan teks deskripsi mari kita mulai belajar materi kita yang pertama yaitu teks deskripsi kalian pasti tahu bahwa keindahan alam Indonesia sangat beragam dan hak itu tentu wajib disyukuri keindahan alam tersebut banyak dini yang dimanfaatkan sebagai objek wisata objek wisata manakah yang pernah kamu kunjungi setelah berkunjung ke suatu tempat wisata kamu tentu ingin berbagi cerita dengan orang lain mengenai keindahan tempat wisata tersebut agar orang lain dapat merasa seakan-akan berkunjung langsung ke tempat wisata yang kamu ceritakan kamu dapat menggunakan teks deskripsi saat bercerita tahukah kamu yang dimaksud dengan teks deskripsi pada bab ini kamu akan belajar tentang teks deskripsi agar dapat menulis teks deskripsi dengan tepat pahamilah materi yang disajikan dengan seksama deskripsi berasal dari bahasa latin yaitu deskripsi yang berarti gambaran teks deskripsi merupakan jenis teks yang terdiri atas beberapa paragraf yang menggambarkan suatu kejadian objek tempat dan hal lain secara detail jenis teks ini ditulis berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis sehingga terdapat kesan fakta dan citraan yang sesuai dengan pengalaman penulisnya satu mengidentifikasi ciri objek tujuan dan isi teks deskripsi penulis berusaha menyampaikan kesan-kesan hasil pengamatan dan penginderaannya terhadap suatu hal kepada orang lain melalui teks deskripsi dengan kata lain penulis berusaha menggambarkan apa yang dilihat didengar dirasa dan dirabak berikut ciri tujuan dan isi teks deskripsi a ciri teks deskripsi paragraf yang digambarkan dijelaskan secara sangat jelas dan rinci serta melibatkan kesan indera teks deskripsi dapat membuat pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dibahas di dalam teks jenis teks ini dapat membuat para pembacanya seolah-olah ikut merasakan langsung apa yang dijelaskan di dalam teks b tujuan teks deskripsi paragraf deskripsi merupakan salah satu bagian dari teks non fiksi dimana tujuannya adalah untuk menjelaskan suatu objek atau peristiwa secara utuh jenis teks ini berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis sehingga terdapat kesan fakta dan citraan yang sesuai dengan pengalaman penulis c isi teks deskripsi dalam suatu paragraf mengandung ide pokok ide pokok adalah ide gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama nama lain ide pokok adalah gagasan utama atau gagasan pokok dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok mengenai ciri-ciri fisik suatu objek misalnya ukuran bentuk warna dan ciri lainnya isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret misalnya menggambarkan wisata yang indah akan dikongkritkan indahnya seperti apa dua identifikasi jenis teks deskripsi berdasarkan isinya teks deskripsi dibagi menjadi tiga yaitu teks deskripsi subjektif spasial dan objektif deskripsi subjektif yaitu jenis paragraf yang memaparkan atau menggambarkan objek sesuai dengan kesan atau pengalaman penulis deskripsi spasial yaitu jenis paragraf yang memaparkan atau menggambarkan objek hanya berupa tempat ruang atau benda deskripsi objektif yaitu jenis paragraf yang memaparkan atau menggambarkan objek sesuai dengan keadaan sebenarnya tanpa adanya rekayasa atau opini dari penulis mendaptar ciri penggunaan bahasa teks deskripsi teks deskripsi menggunakan ragam bahasa sesuai dengan teks deskripsi berikut merupakan ciri penggunaan ragam bahasa teks deskripsi kata umum dan kata khusus kata umum adalah kata-kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian lebih luas kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut hipernim adapun kata khusus atau hiponim adalah kata-kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit misalnya kata umum membawa memiliki kata khusus menjinjing membopong memikul memanggul kata umum indah memiliki kata khusus cantik menawan bagus dan elok kata umum merah memiliki kata khusus merah marun merah hati merah muda kalimat penjelasan terperinci kalimat penjelas merupakan kalimat penjelas yang berisi rincian atau keterangan suatu objek majas majas adalah suatu gaya bahasa berbentuk hiasan atau perumpamaan yang digunakan untuk memperindah suatu kalimat majas berfungsi untuk menimbulkan kesan imajinatif bagi penyimak dan pembicaranya teks deskripsi menggunakan majas perbandingan untuk mengembarkan atau melukiskan suatu objek demikian materi pembelajaran kali ini semoga dapat bermanfaat semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala demikian terima kasih atas perhatiannya mohon maaf atas segala kehilapan bilahi topik warhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati